selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa tulisan subscribe yang ada di bawah video saya ditekan dan jangan lupa tekan lonceng supaya saudara-saudara yang pertama melihat video saya apabila saya ada video saya yang terbaru jangan lupa di subscribe dan dan topik seraman rohani tidak perlu yahweh berkat dan mujizat terjadi banyak diantara kita umat kristiani baik itu yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan bahkan ada yang dibilang sudah memahami isi alkitab tetapi mereka masih masih berpendapat bahwa tidak perlu memakai nama yahweh tidak perlu menyebut nama yahweh dan kita tidak perlu mengenal yahweh toh kalau kita tidak mengenalnya toh juga ada mujizat ada kesembuhan dan ada berkat dan kita juga diberkati oleh bapak yahweh bapak yahweh elohim kenapa kenapakah kita harus merebutkan soal yahweh mengapa kita harus memperdebatkan soal yahweh tanpa menyebut nama yahweh pun berkat terjadi mujizat terjadi kesembuhan terjadi untuk apa memperdebatkannya untuk apa meributkannya begitulah pendapat-pendapat orang umat kristiani yang belum mengenal nama yahweh di dalam nama yesua amasya begitulah mereka berpendapat kalau disuruh menyebut nama yahweh mereka tidak mau peduli karena beranggapan menyebut nama Allah menyebut nama Yesus Kristus kan ada mujizat ada kesembuhan ada berkat memang saudara-saudara memang memang dan memang sekali lagi memang memang dan memang memang ada berkat memang ada kesembuhan dan memang ada mujizat memang tetapi mujizat kesembuhan dan berkat itu bukanlah standar suatu kebenaran saudara-saudara seiman dimanapun saudara-saudara seiman berada banyak yang beranggapan mujizat berkat dan kesembuhan itu standar kebenaran bukan mujizat berkat dan kesembuhan bukanlah suatu standar kebenaran sekali lagi bukanlah suatu standar kebenaran sekali lagi bukanlah suatu standar kebenaran tiga kali saya bilang disini karena tiga kali adalah misteri misteri dari angka tiga mungkin ada belum yang baca video dengan judul misteri dari angka tiga jadi saya menyebut tiga kali sengaja menyebut disini bahwa saya sengaja menyebut tiga kali disini bahwa berkat mujizat dan kesembuhan bukanlah suatu standar kebenaran saya sudah menyebutnya tiga kali disini tidak usah empat lima kali karena kalau tiga kali itu ada misteri dari tiga kali angka tiga itu ada misteri saudara dan